Doni Salmanan diperiksa polisi hari ini terkait kasus penipuan Quotex. Status Crazy Rich bakal luntur. Penyidik Direkturat Tindak Pidana Cyber atau DTPT Cyber, Baris Grimpolri akan memeriksa Crazy Rich asal Bandung, Doni Salmanan, terkait kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option dengan platform Quotex. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, tanggal 8 Maret 2022 hari ini. Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabak Penung, Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Gatot Repli Handoko, menyampaikan Doni Salmanan dijadwalkan diperiksa sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selasa 8 Maret 2022, pukul 10 waktu Indonesia Barat, penyidik akan melakukan pemeriksaan DMP alias DS dengan status sebagai saksi. Kata Gatot di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 7 Maret 2022 kemarin. Gatot menyebut penyidik total telah memeriksa 12 orang dalam kasus ini. Rinciannya, 9 saksi dan 3 ahli. Total saksi bertambah jadi 12 orang. Rincian, 9 saksi dan 3 saksi ahli. Katanya. Gatot sempat menegaskan Doni Salmanan dilaporkan atas kasus penipuan investasi bodong, berkedok trading binary option dengan platform Quotex. Dia menyampaikan ini untuk meluruskan informasi sebelumnya yang menyebut terkait platform Binomo. Terkait dengan Doni Salmanan bukan menggunakan platform Binomo, melainkan menggunakan platform Quotex, kata Gatot kepada wartawan. Jumat, tanggal 4 Maret 2022. Dalam kasus ini, penyidik telah menaikkan status perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Status perkara tersebut dinaikkan setelah ditemukan adanya unsur pidana berdasar hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik pada 4 Maret 2022 pekan lalu. Telah diputuskan terhadap perkara DS dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Pungkas Gatot Terima kasih telah menonton!